Hai iya nah Allah ma'i'ah di maha'am di maha'am di maha'am di maha'am di maha'am di maha'am gangguan orang berilmu memang bangatnya sekali menceritainya cerita mohon maaf ya saya salim as-satiri pokoknya punyai sama punyai itu jangan sering kumpul-kumpul ini ceritainya mohon maaf ini ya ini saya ceritainya apa adanya saya salim as-satiri ini gangguannya ulama ulama besar aja terganggu karena karena interaksi punyai dengan punyai itu ulama besar yaitu Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli itu kan maha gurunya kita fuqoha usyafi'iyah setelah generasi rofi'i dan nawawi itu kan Romli dan Ibn Hajar Ibn Hajar Al-Haytami Romli Ibn Hajar Al-Haytami Romli terus begitu nah suatu ketika mohon maaf ini ya kalau Romli Sekh Romli itu kaya Sekh Romli itu kaya yasuk ya caranya ini selepas duit biru umrah pokoknya macam-macam lah macam-macam biru umrah dan heji amanat juga maaf dan masa Allah masa Allah melayani hewan kurban dan agih kau bisa saja cari maaf bisa saja itu itu seh Romli kaya sementara Ibn Hajar itu mohon maaf disebut fakir sebuatu ketika bunyai Romli seh Romli bunyai sekeluarga pulang heji wa wa'a'ilatuhu sekeluarga bokeng kolam renang sudah ada waktu itu bokeng kolam renang alhamma alhamma kalau orang sini kolam renang masa Allah bokeng kolam tempat pemandian bunyai Romli bunyai seh Romli bokeng kolam karena itu kolam umum sudah dibokin oleh keluarga bunyai seh Romli ternyata yang datang mau mandi disitu istrinya Ibn Hajar istrinya Ibn Hajar orang gak punya datang disindir sama bunyai Romli layo watu kok kalah karo pasir lu hajar kan batu lu hajar kan batu nah ini ini fakta Romli kan pasir layo bunyai watu kok kalah karo bunyai pasir langsung pulang bapak marah 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 di pameri fortuna baru kalau sekarang kalau sekarang marah di pameri raya bunyai watu Ibn Hajar kan batu kok kalah ya dengan bunyai pasir pasir kok suara watu karena yang bokeh dia yang makanya bunyai Ibn Hajar muara ulang Ibn Hajar dilapori segini kilopak masih bokeh di duit segini kilopak dikuboyok-poyokan marah-marah menekan Ibn Hajar al-Hitami bunyainya menekan apa Ibn Hajar terpengaruh pengaruh-pengaruh agak baik jangan terpengaruh ayo diajak ke sumur diajak ke sumur oleh Ibn Hajar al-Hitami istrinya ayo kamu ingin uang iya aku ingin di duit agak pak ini saya cerita disini berani kalau cerita di kelompok sana yang gak suka cerita-cerita begini ya enggak ini saya cerita karena orang yang karena ini orang kita percaya saya percaya cerita-cerita kalau mereka gak percaya kita cerita malah ditertawakan mereka emang-emang kita kita cerita ini di depan orang yang percaya dengan karumah-karumah seperti ini kita percaya nah ini ayo kita ajak kamu ke sumur sumur rumah kita sendiri lumayan rumah kita sendiri gak nyewo akhirnya ditimbang luar biasa emas yang keluar satu timbang nah kemudian Ibn Hajar menawari istriya sekarang pilih mana emas atau hajar kalau emas ini kalau hajar saya emas atau hajar kalau milik emas saya cerikan tahhir tahhir karena ayat tahhir Rasulullah tahhir kepada istrinya aku berikan emas tapi aku cerikan itu kan tahhir nah pilih hajar atau emas akhirnya istrinya sukihaku tiba punya irobli akhirnya puas karena ternyata Ibn Hajar bisa memboki itu bisa memboki kolam menang dan membangun kolam menang bisa coba gak ditunjuk-tunjukkan daripada ibn-ibunya bahwa tas bagus-bagus gak ada isinya nah itu kan ada ada seperti itu ada ada kalau pas ngantin tasnya kebagus-bagus perkara isi nanti ada subhanallah ini ternyata itu gangguan ulama masya Allah masya Allah itu ulama besar bukan kelas kita ini ulama-ulama ya Allah yang masya Allah ya ulama 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 sehingga begini artinya cukup berat ujiannya ya saya robli kemudian saya bahas saya ilmu khajar dua-duanya orang yang salih ulama 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 ul